Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta adanya kategorisasi untuk X-ISIS yang akan dipulangkan ke Indonesia. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan kategorisasi ini untuk menjaga keamanan masyarakat sebelum akhirnya X-ISIS membaur dengan masyarakat. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam khawatir jika WNI X-ISIS tidak segera didata dan dikategorikan, maka mereka akan mencari jalan sendiri untuk kembali pulang ke Indonesia. Mereka khawatir membaur bersama masyarakat Indonesia lainnya dan membagikan paham radikalisme. Wacana pemulangan WNI X-ISIS ke tanah air telah menjadi problem internasional. Hal ini didasari pada Maret 2020, kem-kem yang menampung WNI X-ISIS yang berada di Suriah akan dibuka. Sehingga WNI X-ISIS pun diprediksi tidak akan memiliki tempat tinggal. Makanya dari dua pilihan yang susah itu, memang ada baiknya memulangkan mereka, terus dikategorisasikan mereka. Jangan langsung dibaurin oleh masyarakat, dikategorisasikan dulu. Kalau memang ada pelanggaran hukum, diadili semaksimal mungkin, dengan sekredibel mungkin. Bagi yang tidak, misalkan ikut ke program deradikalisasi sosial, jangan langsung dicampur dengan masyarakat.